Mirsa angin puting beliung melanda kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan juga ranca ekek Kabupaten Bandung. Angin yang merusak sejumlah pabrik, warung, rumah warga dan juga membuat pepohonan tumbang tersebut terekam oleh kamera video. Inilah sejumlah video amatir yang direkam warga saat angin puting beliung yang sangat kencang melanda kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan ranca ekek Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu Sore. Dalam rekaman video, angin terlihat menyapu sejumlah atap pabrik hingga membuat warga dan karyawan pabrik panik. Dalam rekaman video lainnya, juga angin membuat sejumlah pohon besar di jalan raya Bandung, Garut, tumbang ke bahu jalan, bahkan hingga menimpa sejumlah kendaraan. Tidak hanya itu, puluhan warung kios yang berada di bahu jalan rusak hingga rata dengan tanah. Pemilik warung hanya bisa pasrah dan berlindung diri saat angin yang sangat kencang melanda kawasan tersebut. Sementara itu, arus lalu lintas di jalan raya Bandung, Garut, lumpuh akibat sejumlah pohon tumbang ke bahu jalan. Tugas kepolisian langsung berupaya mengevakuasi pohon yang tumbang dengan alat seadanya. Hingga kini warga dibantu petugas masih mengevakuasi material runtuhan dan mengevakuasi pohon yang tumbang. Rezitia Prasaja, Bandung TV Dampak angin puting beliung yang melanda wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung selain merusak sejumlah pabrik juga merusak puluhan warung milik warga yang berada di bahu jalan. Petugas kepolisian dari Polresta, Bandung masih membantu evakuasi reruntuhan material dan evakuasi pohon tumbang. Beginilah warung-warung milik warga yang rusak pasca diterjang angin puting beliung yang melanda wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seluruh atap rusak terbang terbawa angin. Tidak hanya warung, atap sejumlah pabrik yang ada di kawasan ini pun rusak berat terbawa angin. Warga masih belum bisa mengevakuasi sisa-sisa barangnya karena listrik di kawasan ini mati. Sementara itu, petugas kepolisian dari Polresta, Bandung terus berupaya mengevakuasi pohon tumbang yang menghalangi arus lalu lintas. Dalam hal ini, kita mengetiksin oleh pabrik Polresta, Bandung kita mengisir dan mendatakan ya. Sementara kalau data yang didapat kita terima, wilayah yang terdapat itu di wilayah Polsek Cicalengka dan Polsek Ranca Ekek. Untuk detilnya, ada beberapa pohon tumbang ya. Pohon tumbang, kemudian beberapa rumah yang rusak terdapat. Yang kita lakukan sekarang adalah melakukan evakuasi. Sebab itu evakuasi terhadap pohon tumbang yang menghalangi arus lalu lintas, mungkin beberapa atap atau rumah yang mungkin terdapat ya, rusak sebagian, baik itu pun yang parah maupun tingkat. Saat ini petugas masih membantu evakuasi warga dan terus mendata total kerusakan baik pabrik ataupun rumah-rumah warga. Sementara belum diketahui apakah ada korban luka-luka ataupun jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih melakukan pendataan.